Terima kasih Perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau meriwayat bahwasannya baginda Nabi SAW bersabda Inna allaha rafiqun yuhibbul rifqa Allah itu lemah lembut maha lemah lembut dan dia mencintai kelemah lembutan itu Dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras Artinya efek hasilnya beda lemah lembut dengan keras Dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya Maksudnya selain lemah lembut Apapun metode selain lemah lembut maka akan efeknya beda dengan lemah lembut Kemudian Aisyah berkata rana juga Nabi SAW bersabda Ketahuilah jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga Maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut Hadasi riwayat Ahmad, Bukhari dan juga al-bayh hakim Jadi kalau di rumah anda ada lemah lembut Tutur kata yang santun Suami pada istri, istri pada suami Orang tua pada anak, anak pada orang tua Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga anda Ini luar biasa Itu juga kan lembaga pendidikan tentunya Ya Ya